Polisi menembak jambret sadis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditembak saat akan kabur ketika diminta polisi menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Tim Macam Barelang menangkap seorang terduga penjambret di kawasan Baloi, Kalam, Batam, Kepulauan Riau. Abdul Hakim langsung dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tembak di kaki. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melarikan diri saat diminta menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Pelaku mengaku menjambret karena desakan ekonomi setelah di PHK dari tempat kerjanya. Kau tahu nggak korbanmu siapa? Kau tahu nggak kondisi korbanmu? Korban kau tuh meninggal. Tahu kau? Berapa orang kalian? Berdua kali. Sudah berapa kali ini? Dua kali. Akibat ulah Abdul Hakim dan temannya, satu orang korban bernama Lilis meninggal dunia. Sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit setelah jatuh dari motor. Pada saat korban memacu kendaraannya, maka karena berencangan tiga mungkin oleng dan menabrak trotoar serta terlempar salah satu korban ke pohon yang menyebabkan salah satu dari korban meninggal dunia. Pelaku biasanya mengincar korban secara acak dan beraksi setiap ada kesempatan. Petugas Polres Jakarta Timur meringkus menjambret yang menewaskan korbannya saat beraksi di Pulau Gadung. Dari hasil pemeriksaan pelaku ternyata merupakan pemakaian narkotika jenis sabu. Inilah rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan wanita penumpang ojek online terjatuh setelah dijamret di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung. Pelaku berhasil kabur, namun korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit dan pengemudi ojol menderita patah tulang. Tak butuh waktu lama, jajaran kepolisian Metro Jakarta Timur merikus pelaku berinisial DAS di rumahnya di kawasan Cakung. Petugas menemukan barang hasil penjamretan berupa sejumlah telepon genggam dan SIM card. Pelaku rupanya kerap beraksi di sejumlah wilayah berbeda. Tak hanya itu pelaku merupakan pemakaian narkotika jenis sabu. Dan kemudian juga ditemukan narkoba. Dan juga yang kesempatan juga pemakaian narkotika. Dari penelusuran lebih lanjut, didapatkan keterangan dan informasi bahwa yang kesempatan baru saja selesai menjalani penjara, menerbaskan ke-170 di wilayah pengemudi. Pelaku mengaku memanfaatkan kesempatan saat melihat korban bermain ponsel di motor. Pelaku tak tahu jika korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Berkendara seorang diri seorang gadis di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dihadang penjamret. Saat mencoba mempertahankan harta bendanya korban dianiaya dan dibuang ke jurang. Melda warga Makale Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini masih merasakan trauma akibat peristiwa pembegalan yang baru ia alami. Selain kehilangan tas beserta isinya, korban juga mengalami luka akibat dianiaya pelaku dan dibuang ke jurang. Beruntung, nyawanya bisa diselamatkan setelah ditolong warga. Melda dibegal di saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor seorang diri. Ketika melintas di jalan poros rantai Pao Makale, korban dihadang pembegal dan merampas tas yang dibawanya. Saat berusaha mempertahankan miliknya, korban dianiaya pelaku dan dibuang ke jurang. Korban pun berteriak meminta tolong hingga warga berdatangan. Pelaku yang ketakutan melarikan diri. Berkat pertolongan warga, korban dan motornya bisa diselamatkan. Sampai di, mau dibuang di anu, di anu, di tiping, di buang gitu. Di jurang di? Di jurang ya. Katanya lehernya diinja-inja atau bagaimana? Lehernya di cekek, buangnya di buang, buangnya di kamuk, di pasi lumpur. Jadi saat ini korban sudah melaporkan di Polres Tanah Teraja, SPKT, dan tadi saya lihat teman-teman satreskrim pendidik sudah membawa korban ke ruang penyidikan untuk dimintai keterangan. Dan informasi juga bisa kami sampaikan, teman-teman dari Resmood, teman-teman dari Resmood saat ini sedang melakukan pengacaran mencari, melakukan penyidikan. Jika tertangkap, para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Jakarta, seorang wanita yang hendak pergi ke apotek di Campret saat berjalan sendirian di kawasan Taman Sari. Dalam aksinya yang terekam CCTV, pelaku membawa seorang bocah dan wanita yang diduga merupakan anak dan istrinya. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita dijamret saat berjalan sendirian di Jalan Harum Manis, Taman Sari, Jakarta Barat yang viral di media sosial. Dalam aksinya, pelaku yang membonceng seorang wanita dan anak kecil merapas tas berisi uang dan telepon genggam. Korban yang berusaha bertahan sempat terseret hingga terjatuh dan terluka. Aparat Polsek Taman Sari yang mendapat laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan membawa serta korban. Selain dari hasil keterangan korban dan saksi, polisi juga telah mengidentifikasi para pelaku dan plat nomor sepeda motor yang terekam CCTV. Dengan kita mau menyisiri CCTV dengan keterangan-keterangan daripada saksi. Jadi untuk wilayah Jakarta Barat ini sendiri, saat ini hampir seluruh wilayahnya sudah tercover oleh CCTV. Yaitu adanya program Blendsport. Jadi dengan adanya CCTV tersebut, semoga bisa menjadi petunjuk dalam pengungkapan kasus ini. Jalan biasa, om. Biasa jalan sini apa-apa kok? Dia belum sempat saja. Di motor itu tiga orang itu siapa aja? Ibu sempat lihat? Anaknya itu laki-laki perempuan di belakangnya kan. Oh gitu, ada perempuannya juga ya? Iya. Ada anak-anak juga? Iya. Polisi kini memburu pelaku yang sudah teridentifikasi. Sementara atas kejadian ini, korban terluka di wajah, perut dan kakinya, serta menderita kerugian hingga 3 juta rupiah. Seorang polisi diduga merampas mobil mahasiswa, realita akan segera kembali. Seorang perempuan inilah, saya kembali mengikring itu danisuu-kanah. Bet Bruk.